Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Haris Watere Ide kreatif seputar pengetahuan dasar komputer dan laptop Pada video kali ini Saya ingin berbagi ya Berbagi tentang keluhan laptop atau komputer Yang dialami teman-teman saya Dan sedikit memberikan solusi Tentang apa kendala yang mereka alami Ada suatu pertanyaan Kenapa sih laptop kok lemot banget Kalau punya duit segini Apa sih yang harus diganti Kurang lebihnya seperti itu ya Pertanyaan dari teman-teman saya Misalkan punya uang sekian Ratus gitu Pilih upgrade RAM atau SSD dulu nih Ada juga pertanyaan seperti itu Mungkin pertanyaan yang awal dulu ya Tadi kalau memang laptop mulai lemot Sebenarnya tidak harus beli yang baru ya Laptop kan yang kinerjanya sudah mulai lemot Bisa disebabkan karena faktor tingkat penggunaan yang tinggi gitu ya Sedangkan kemampuan atau performa dari perangkat keras Seperti RAM, Hardisk Mungkin sudah tidak optimal lagi gitu kan Jadi Kalau kinerja kembali mempumpuni gitu Kembali seperti awal gitu Bisa lakukan upgrade RAM atau SSD Nah kembali lagi kepada kemampuan diri kita masing-masing Seandainya kalau punya budget tak terbatas gitu Langsung upgrade dua-duanya RAM sama SSD-nya gitu Nggak jadi masalah Tapi yang jadi masalah Budgetnya pas-pasan hanya untuk buat beli salah satunya aja gitu Ya tentu harus memilih RAM atau SSD dulu Biar tidak sia-sia Kembali lagi ke kebutuhan Apa kegunaan laptop kita gitu Perlu tahu dulu kita kegunaannya untuk apa gitu kan Apa laptop kita atau komputer kita digunakan untuk desain gitu Edit video Buat gaming Atau sekedar untuk office-office browsing aja Ya ini harus ditentukan Dan kamu harus pastikan dulu Kebutuhan kita tersebut seperti apa gitu Karena masing-masing kebutuhan itu nanti memiliki Akulasi yang berbeda terkait penggunaan RAM dan SSD-nya gitu Tapi Sebelumnya Kita juga harus perlu tahu dulu Tentang fungsi RAM dan SSD itu seperti apa Kedua perangkat ini Ya memang-memang sama-sama media penyimpanan sebenarnya Tapi Apa yang disimpan itu berbeda Nah RAM itu menyimpan Cache aplikasi Dan fail system yang sudah dikerjakan oleh prosesor atau CPU ya Sehingga RAM yang kapasitasnya besar Akan membantu meringankan beban CPU atau prosesor Dan mempercepat aksesnya Selain itu akan semakin banyak chest file yang tersimpan Dan ketika penggunaan melalui multitasking ini lebih cepat Karena beban prosesor akan berkurang Sedangkan SSD berfungsi sebagai media penyimpanan Penyimpanan atau data file-file system dan aplikasi yang terinstall Terinstall Melipah bulit ngomong T Terinstall di komputer Tugasnya ya membaca gitu Menulis dan Hapus data file yang diminta pengguna Saya akan berikan dua opsi Nanti silahkan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing Satu Upgrade RAM dulu Kalau kebutuhan penggunaan laptop Kalian lebih untuk membuka banyak aplikasi Dalam waktu yang bersamaan Misalkan Ya browsing dengan membuka tabs yang banyak Terus aplikasi office Terus Edit Photoshop ringan ya Sebaiknya Upgrade RAM dulu Karena kebutuhan itu membutuhkan RAM yang cukup besar Bisa saja selama ini Laptop kalian lemot Karena RAM sedikit Tapi banyak program Atau aplikasi yang berjalan Sehingga Membuat beban prosesor semakin tinggi Misalkan ada pertanyaan lalu Harus berapa Upgrade RAM Yang harus Di upgrade gitu Berapa giga gitu Kalau misalkan pakai sistem Windows 10 Kita sarankan Misalkan RAM laptop Minimal 8GB Jadi sekarang Laptopnya masih 4GB gitu Jadi cukup beli 4GB lagi Jadi 4 tambah 4 Jadi total 8GB Cuman catatan ya Harus diingat Catatannya kebutuhan hanya untuk browsing Buka office sama editing Potong ringan gitu lah Editing yang ringan-ringan gitu Yang kedua Upgrade SSD Kalau Kalau ya Kalau pengen kecepatan dalam Membuka aplikasi Rendering video Gaming ringan Sebaiknya ya SSD yang di upgrade Karena kelebihan SSD Dibanding hard disk Adalah kemampuan baca tulisnya Yang lebih cepat Kalau dari Pengalaman yang udah-udah Mungkin kecepatan baca tulis SSD 4 kali lebih cepat Dibanding hard disk Jadi ketika Sudah ganti ke SSD Boating akan lebih cepat Membuka aplikasi Akan lebih cepat Kurang lebih seperti itu Itu penjelasan dan Kesimpulan ya Intinya Harus disesuaikan dengan Kebutuhan dulu Untuk apa Jangan Mentang-mentang punya Uang gitu Jangan upgrade RAM Atau SSD Hanya untuk ikut Tren-trenan gitu Ikut-ikut gaya-gaya Anak jaman now gitu Masing-masing itu punya Kelebihan dan Kekurangan Tapi kalau Tidak mau bingung Pilih mana dulu Ya sebaiknya Anda bung dulu Kemudian upgrade Dua-duanya langsung gitu Minimal punya duit 1 juta lah Kurang lebih RAM yang 8GB Paling kisah RAM 400-500 ribu Sisanya tinggal Beli SSD Yang 240GB gitu Sekarang pada Murah SSD tuh Di online shop gitu Kalau Uangnya minim Yang 120GB Juga cukup Untuk OS aja Ya demikian Itu Informasi Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau ada yang Perlu ditanyakan Langsung tulis Di kolom komentar Saja ya Jika Kalau punya salah Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh